Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang juga sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhammad Iskandar atau Cak Imin menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pestantren Nurul Fatah, Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada selasa siang. Kehadiran Cak Imin disambut meriah para jamaah dan santri serta para habib. Selain memohon doa dan restu pencalonan dirinya, Cak Imin sempat menyampaikan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan akan mendaftar ke Komisi Pembangunan Umum atau KPU pada 19 Oktober mendatang. Cak Imin juga menyambut bahwa seluruh persyaratan administrasi dipastikan sudah lengkap dan saat ini partainya bersama partai koalisi tengah menggodok terkait tim pemenangan yang akan bekerja nantinya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.